Intro Awali harimu dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam berita pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam berita sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu Saatnya kita mendengarkan Lintas 17 yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, media hiburan dan informasi Intro 97,2 MHz FM Bintang muara radio, kanal informasi dan hiburan Radionya bermani ilir ke pahaya Bintang muara radio, kanal informasi dan hiburan dan informasi Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di sore ini di hari Jumat, edisi kerja. Tanggal 16 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Lintas 17 ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Brekes Radio Streaming, atau Instagram Brekes Radio.it Inilah serangkaian lintas 17 yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, ulah bejat kakek cabuli bocah SD hingga trauma minta ganti kelamin. Seorang kakek berinisial SH-65 dilaporkan ke polisi usai diduga mencabuli bocah sekolah dasar SD berusia 9 tahun di Cipayung, Jakarta Timur. Aksi bejat kakek SH ini membuat korban trauma hingga meminta ganti kelamin. Kasus pencabulan ini dilaporkan ke polisi sejak tanggal 7 Maret tahun 2023. Namun penyelidikan di kepolisian membuat keluarga korban kecewa. Pasalnya, hingga kini pelaku belum ditangkap. Ibunda korban menyebutkan penyelidikan kasus di kepolisian berjalan lamban. Polisi membantah pihaknya lamban mengusut kasus pencabulan tersebut. Diakui polisi, kasus ini kini sudah naik ke tahap penyelidikan dan pelaku akan segera ditangkap. Ibu kandung korban mengungkap kakek SH mencabuli korban sebanyak 5 kali sejak 2022. Pelaku adalah tetangga korban sendiri. Kalau dari pengakuan korban, lokasi pertama pencabulan itu di gudang rumah SH, kedua di rumah SH, ketiga di gudang lagi, keempat di gudang lagi, dan terakhir di rumah, kata ibu korban, dilansir antara. Dia mengaku tidak mengetahui puterinya menjadi korban pencabulan karena anaknya tidak pernah menceritakan kepadanya. Sekitar Maret tahun 2023, dia baru mengetahui pengakuan dari puterinya terkait dugaan pencabulan yang dilakukan SH pada Desember tahun 2022. Cerita itu didapatkan tak langsung dari puterinya. Dia mengetahui dugaan pencabulan itu melewati obrolan dari pihak keluarganya terlebih dahulu. Ibunda menyebutkan kakek SH mengajak korban dengan iming-iming uang Rp2.000 sampai Rp5.000. Ibunda sangat terkejut anaknya menjadi korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh SH, yang merupakan tetangga dekatnya. Saya tidak menyangka, padahal sudah seperti keluarga sendiri, kata ibu korban. Korban trauma hingga minta ganti kelamin. Ibunda menyebutkan korban mengalami trauma usai dicabuli si kakek bejat. Korban mengalami perubahan hingga meminta berganti kelamin. Berubah semuanya. Jadi awalnya dia pengen jadi lelaki, pengen operasi kelaminnya dia. Namanya pengen diubah. Bengang bengong sendiri, ujar ibu korban, dihubungi. Kasus ini sendiri terungkap setelah Ibunda mendapati korban terluka di bagian vital. Namun, saat itu sang anak mengaku luka yang ada gara-gara dirinya bermain sepeda. Korban diminta pelaku tidak memberitahukan perlakuannya kepada orang lain. Awal pas kejadian itu dia emang merasa sakit, memar. Nah saya kan gak tahu kalau dia diituin, dilecehkan kan, cuma katanya naik sepeda kepentok. Katanya gitu, kata dia. Ibunda korban meluapkan kekecewaannya. Pasalnya, hingga saat ini pelaku tak kunjung ditahan. Iya saya dari bulan Maret ngajuin laporan, sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Tersangka tidak ditahan baru panggilan pertama ke kantor polres, kata ibu korban saat dihubungi. Dia pun sudah memberikan bukti visum dan bukti lain kepada pihak kepolisian. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Ia suruh, tunggu aja, bu, bersabar, katanya. Ini kan masih ada proses, katanya. Gak secepat ibu kira, laporan terus orang itu langsung ditangkap, katanya gitu. Ada proses katanya, ujarnya. Namun dia juga menyadari salah satu kendalanya adalah mantan suaminya yang juga ayah korban sulit untuk dimintai keterangan pihak kepolisian. Alasannya, karena masalah pekerjaan. Pas saya tanyain sama yang di polres, ini kelanjutannya gimana? Kok berjalan ya, bang, gitu. Ini bapak dari korban aja belum dateng, bu dimintain keterangan, katanya gitu. Alasan dia pekerjaan, tidak boleh izin, jelasnya. Kasus kakek SH-65, mencabuli anak tetangga sendiri, bocah SD berusia 9 tahun di Cipayung, Jakarta Timur, menjadi sorotan. Polisi menyatakan akan segera menangkap pelaku. Kita segera dalam waktu secepatnya akan mengamankan tersangka, kata kasat reskrim polres Metro Jakarta Timur AKBP Dimas Prasetyo saat dihubungi. Dimas membantah penyelidikan kasus tersebut mandek. Dia mengatakan kasus sudah naik ke tahap penyidikan dan pihaknya segera menangkap pelaku. Tersangka yang dicurigai yang yang disangkakan sudah ada. Yang jelas itu perkara tidak ada mandek, kata dia. Kasusnya sudah dalam tahap penyidikan dan sesegera mungkin akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan tahap 1 berkas ke JPU, Jaksa Penuntut Umum Ujarnya. Pendengar Duo Raja Tega di Bekasi Rampok dan Perkosa SPG Showroom Mobil Seorang wanita sales promotion girl, SPG, sebuah showroom mobil di Cibubur, kota Bekasi, di Rampok Kawanan. Bejatnya, dua orang pelaku kemudian memperkosa korban. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 10 Juni malam. Kedua pelaku awalnya mengaku hendak membeli mobil dari showroom tempat korban bekerja. Akan tetapi, korban malah diperkosa oleh kedua pelaku. Kedua pelaku lalu memperkosa usai korban diikat dan dilakban. Dua pemerkosa ditangkap kasus ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga akhirnya kedua pelaku ditangkap polisi. Kedua pelaku yakni Raiza dan Jeremia ditangkap polisi. Pelaku dua orang ditangkap subuh tadi, ujar dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki haria di dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta. Pelaku datang dengan menggunakan mobil dan langsung mengajak korban naik ke mobil. Korban berpikir pelaku mau membeli mobil. Korban diundang untuk datang seolah membeli mobil, ternyata dimasukkan dalam mobil oleh dua tersangka, kata Hengki. Setelah itu, kedua pelaku kemudian memperkosa korban di dalam mobil. Tak hanya itu, barang milik korban juga dirampas. Diambil barang HP, uang diatem 500 ribu rupiah, tutur Hengki. Dalam kondisi tangan terikat dan mata ditutup lakban, pelaku memperkosanya. Salah satu pelaku mengancam akan membuat korban cacat. Korban ditarik secara paksa ke bangku belakang oleh para pelaku dan salah satu dari pelaku berkata, Kamu diam atau enggak kamu saya buat cacat, pilih harta atau nyawa, kata Kasuk Ditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya KBP Titus Yudho Uli kepada wartawan di Jakarta. Korban kemudian diperkosa oleh kedua pelaku, Raiza, 30, dan Jeremia, 30. Korban diperkosa dalam kondisi mata ditutup lakban dan kedua tangan diikat tali ties. Membekap mulut dan ada juga yang melakban muka dan tangan korban diikat dengan menggunakan tali ties, kata dia. Korban diperkosa di dalam mobil yudo menambahkan pelaku juga menyetel musik mobil secara kencang saat aksi bejat tersebut dilakukan. Korban diketahui diperkosa dalam kondisi mata ditutup lakban dan kedua tangan diikat tali ties. Korban diperkosa dengan mobil dalam keadaan sedang berjalan dan musik diputar dengan volume yang kencang, imbuhnya. Korban, dibuang, di pinggir jalan kedua pelaku, Raiza dan Jeremia, sudah diamankan dan ditahan di Polda Metro Jaya. Atas kasus tersebut, keduanya dijerat pasal 365 KUHP dan atau pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. Diketahui kedua pelaku, Raiza, 30, dan Jeremia, 30, mengajak korban berkeliling di daerah Cibubur. Korban diperkosa dalam kondisi mata ditutup lakban dan kedua tangan diikat tali ties. Tak sampai di sana, lanjut Titus, sebelum dibuang pelaku merampok barang milik korban, dari ponsel hingga tas bermerek. Pelaku juga diketahui mengambil uang 500 ribu rupiah dari ATM korban. Mereka meminta paksa pin ATM korban. Namun sebelum korban diturunkan dari dalam mobil pelaku, terlebih dahulu para pelaku mengambil handphone, tas, uang tunai, jam tangan, serta pelaku meminta nomor pin ATM BCA korban dan pola handphone korban, ujarnya. Pendengar, gilas tetangga hingga tewas di tol cakung, sopir mobil jadi tersangka. Polisi menetapkan pengemudi mobil berinisial OS sebagai tersangka dalam kasus tabrak lari yang menewaskan pemotor bernama Moses di jalan arah gerbang tol cakung Kelapa Gading, Jakarta Timur. OS sempat melarikan diri usai menabrak dan melindas korban. Namun, OS kemudian menyerahkan diri ke polisi. Pengemudi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, katakan Itlaka Polres Jakarta Timur Ibtu Darwis saat dikonfirmasi, Jumat, 16.6. Dalam kasus ini, OS dijerat pasal 311 ayat 5, pasal 310 ayat 4, dan pasal 312 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ. Darwis menyebut dalam proses pemeriksaan OS juga mengakui ada insiden yang terjadi antara korban dengan tersangka sebelum peristiwa kecelakaan. Pelaku mengakui bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas ada insiden terlebih dahulu, ucap Darwis. Sebelumnya, seorang warga Bekasi meninggal dunia saat mengendarai sepeda motor usai ditabrak dan digilas oleh tetangganya OS 26 dengan mobil di jalan arah gerbang tol cakung Kelapa Gading, Jakarta Timur, Rabu, 14.6. sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan itu terekam dalam kamera CCTV dan beredar di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat mobil pelaku melintas dari lajur kiri berpindah ke kanan dan menabrak korban. Usai menabrak korban, pengemudi mobil itu tak menghentikan kendaraannya dan terus melaju serta kabur ke arah jalan tol menuju cawang. Sebelum insiden terjadi, korban dan pelaku yang merupakan tetangga satu komplek itu terlibat cekcok. Pendengar! Angkot tertabrak KRL di antara stasiun Citayam Depok arah Jakarta. Satu unit angkot tertabrak KRL di pelintasan rel kereta api di Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu menyebabkan perjalanan kereta terganggu. KA 1187, Bogor, Jakarta Kota, tertemper kendaraan mobil di antara stasiun Citayam Depok, tulis KAI Komuter dalam akun Twitter resminya Komuter Line, Jumat, 16 Juni 2023. Belum ada penjelasan detail soal kronologi peristiwa itu. Pihak KAI Komuter menyatakan saat ini sedang melakukan pengecekan rangkaian. Saat ini KA 1187 dalam proses pengecekan rangkaian. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tulis KAI Komuter. Berdasarkan video yang beredar, tampak ada satu unit angkot tertabrak KRL di pelintasan Rawa Indah. Lalu lintas di Jalan Raya Citayam pun macet. Pendengar jual emas palsu, penipu di Tangerang ditangkap saat datangi toko yang sama, Polsek Pagedangan mengungkap kasus penipuan bermodus jual emas palsu, 6 pelaku ditangkap. Polisi menangkap 6 pelaku penipuan emas palsu di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Para pelaku tertangkap usai mendatangi toko yang sama yang pernah ditipunya. Kenam pelaku yang ditangkap yakni AG-19 Fa-19 Na-20 B-28 D-43 dan YS-54. Atas penipuan tersebut, toko emas mengalami kerugian 84 juta rupiah. Para pelaku telah menjual perhiasan emas yang diduga palsu dengan spesifikasi perhiasan yang dilapisi emas kepada toko emas, ujar Kapolsek Pagedangan AKP Sealasha Alam dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat 16 Juni 2023. Bermula, saat tersangka AG menjual tiga untai gelang emas sogun palsu ke toko korban pada Selasa, 18 per 4. Emas palsu tersebut laku dijual dengan harga Rp 12.200.000. Sebulan kemudian, tepatnya Senin, 15 per 5, korban merasa curiga usai mengecek emas yang dijual tersangka. Korban pun melakukan pengujian emas tersebut di air keras dan didapati bahwa itu emas palsu. Korban melakukan pengecekan terhadap emas yang dijual tersangka dengan cara memasukkan ke dalam air keras air uji emas dan diketahui bahwa emas tersebut palsu atau hanya lapisan luarnya saja dan juga korban mengetahui bahwa emas tersebut adalah tembaga, kata dia. Nah, malam harinya, kebetulan tersangka AG datang kembali ke toko emas itu dan berniat menjual kembali emas palsu tersebut. Penjaga toko sudah menyadari upaya si pelaku ini hingga langsung mengamankannya. Diketahui oleh saksi yaitu karyawan toko bahwa tersangka sebelumnya diketahui telah menjual emas palsu sehingga korban dan saksi mengamankan tersangka dan tersangka mengakui bahwa benar telah menjual emas palsu, sebut dia. Pemilik toko kemudian menyerahkan AG ke polisi. Polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya menangkap 5 pelaku lainnya. Kini, ke-6 pelaku ditahan di Polsek Pagedangan dan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Pendengar Moses Bagus Prakoso, korban tabrak lari di Cakum, Jakarta Timur, korban dimakamkan di TPU Perwira Bekasi siang ini. Moses Bagus Prakoso, 33, pemotor korban tabrak lari di Cakum, Jakarta Timur, akan dimakamkan hari ini. Jenazah korban akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, TPU Perwira Bekasi. Ini mau ibadah pelepasan dulu, nanti jam 13. Noa WIB dibawa ke Tempat Pemakaman Umum, TPU Perwira Bekasi, ungkap adik korban, Nikolas Catra Prakoso, 29, kepada Detikom di Rumah Duka, RS Taman Harapan Baru Jumat, 16 Juni 2023. Nikolas menambahkan saat ini korban masih berada di Rumah Duka RS Taman Harapan Baru, Bekasi. Pihak keluarga, katanya, akan melaksanakan ibadah pelepasan jenazah di Rumah Duka. Selepas ibadah di Rumah Duka, jenazah akan dibawa ke Tempat Peristirahatan Terakhir di Taman Pemakaman Umum di daerah Bekasi siang ini. Sebelumnya, peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya menuju gerbang tol Cakung Kelapa Gading, Jakarta Timur. Kecelakaan yang terjadi Rabu 14 Juni sekitar pukul 08. 42 WIB itu menewaskan korban. Kecelakaan tersebut terekam CCTV di lokasi. Dari rekaman CCTV yang beredar terlihat mobil dari kiri lalu ke kanan dan menabrak korban. Korban sempat terseret beberapa meter. Mobil tersebut kemudian melindas korban dan melesat melarikan diri ke dalam ruas jalan tol. Moses Bagus Prakoso, 33, tewas setelah ditabrak pengemudi mobil pria berinisial OS 26 di Cakung, Jakarta Timur. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum OS. Iya, belum tersangka. Ya nantikan kita gelar dulu. Gelar perkara dulu untuk memastikan status yang bersangkutan, ujar Kasat Lantas Jaktim kata Kasat Lantas Polres Jakarta Timur Raka BPE di Surasa saat dihubungi, Jumat, 16 Juni 2023. Saat ini OS masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Polisi masih melakukan pendalaman terkait kejadian tabrak lari di Cakung ini. Ya kan masih kita dalami lagi. Intinya kita dalami dulu, lanjut kita diadakan gelar dulu untuk memastikan tuturnya. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 14 Juni pagi saat korban berangkat kerja ke Pulau Gadung, Jakarta Timur. Versi polisi, korban dan pelaku sempat terlibat cek cok mulut hingga korban ditabrak pelaku. Rekaman CCTV di lokasi kejadian memperlihatkan detik-detik peristiwa tabrak lari tersebut. Pelaku, pria inisial OS, 26, menabrak korban dengan mobilnya yang melaju kencang. Pendengar, pilu siswa SD Pangandaran nabung ratusan juta tak cair saat lulus. Sejumlah orang tua siswa kelas 6 di Kabupaten Pangandaran mengeluhkan uang tabungan anaknya tidak bisa dicairkan. Polisi pun ikut mendalami hal ini. Dilansir detik jabar, masalah ini dirasakan oleh belasan orang tua siswa di SD Negeri 2 Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang. Mereka mengaku bingung menagih mencairkan uang tabungan anak-anaknya. Informasi yang diterima detik jabar, uang tabungan milik 17 murid totalnya diperkirakan mencapai 112.576.000 rupiah. Salah satu ortu murid yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, uang tabungan milik anaknya yang belum diberikan sebesar 45 juta rupiah. Saat ini kan anak saya sudah pelepasan kelas 6 SD, namun belum sepeserpun uangnya bisa diambil. Bahkan bukan hanya saya hampir semua seangkatannya, katanya dilansir detik jabar. Ia mengaku telah mencoba menanyakan perihal uang tabungan anaknya itu kepada pihak sekolah. Namun, pihak sekolah menyebut tidak ada uang. Keluhan senada disampaikan salah satu orang tua siswa di SD Negeri 1 Cijulang. Menurutnya ada salah satu ortu murid yang tabungannya mencapai 100 juta rupiah lebih. Kami bingung menagih, karena pihak sekolah hanya menjawab tidak ada uang, ucapnya. Penjelasan sekolah. Sementara itu, Kepala SD Negeri 2 Kondang Jajar dan SD Negeri 1 Cijulang Nakizu mengatakan, uang tabungan milik para siswa tidak hilang. Uang tersebut ada di kooperasi. Namun, dia menyebut pihak kooperasi kolaps, sehingga tidak bisa mengembalikan tabungan siswa. Bukan hanya di dua sekolah itu yang terjadi, tapi hampir di wilayah Korwil Cijulang. Jadi kami pihak sekolah tidak bisa apa, apalagi saya menjabat Kepsek di sini baru setahun, katanya saat ditemui detik jabar. Polisi pun ikut turun tangan menyusul persoalan uang tabungan siswa di Pangandaran yang tak bisa dicairkan. Polisi akan mendalami kasus tersebut. Kami dalami setelah ada laporan dari korban. Jika ada laporan akan kami tindak lanjuti. Tapi akan kami pantau, kata kasat reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus saat ditemui detik jabar. Di sisi lain, Luhut meminta agar uang tersebut dikembalikan sesuai hak para siswa. Dia mengingatkan apabila uang hilang bisa masuk ke tindak pidana penggelapan. Kami mendorong agar kooperasi untuk segera mengembalikan uang, ucapnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, jelang mentan diperiksa KPK hingga heboh pameran Van Gogh Live Jakarta. Pada tanggal 16 Juni tahun 2023, hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turut memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo S.Y.L. terkait dengan pemeriksaan dugaan kasus korupsi kementan. Hal ini dikonfirmasi oleh kabak pemberitaan KPK Ali Fikri. Surat undangan permintaan keterangan pun sudah dikirim ke politikus partai Nasdem tersebut. Ali juga mengimbau agar S.Y.L. datang untuk memenuhi undangan. Benar, dijadwalkan untuk hadir besok, kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud, ujar Ali Fikri. Sebelumnya, KPK tengah membuka penyelidikan perihal dugaan korupsi yang terjadi di Kementan RI. Namun Ali Enggan memberikan banyak komentar terkait proses penyelidikan ini. Nama mentan disebut muncul dalam dugaan keterlibatan dalam kasus yang tengah diselidiki KPK. Namun KPK belum menjelaskan detail soal perkara yang diselidiki itu. Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Pungkas Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Melansir dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LKHPN tahun 2022 milik S.Y.L. yang diakses melalui situs resmi KPK, saat ini ia diketahui memiliki harta sebesar Rp20.058.042.532.20 miliar. Sebagian besar harta S.Y.L. yakni berupa tanah dan bangungan dengan total 16 aset, dengan nilai mencapai Rp11.314.255.150.11,3 miliar. Laporan kekayaan lainnya, S.Y.L. juga tercatat memiliki tujuh alat transportasi dan mesin, yakni enam mobil dan satu kendaraan roda dua Harley Davidson, dengan total harga mencapai Rp1.475.000.000.000. Di sisi lain, dilaporkan ia juga memiliki harga bergerak lainnya sebesar Rp1.149.970.001,1 miliar. Sedangkan, di sisi lain, kas dan setara kasnya Rp6.118.817.382.6,1 miliar. Dalam LHKPN 2022 itu, S.Y.L. juga sama sekali tidak memiliki catatan utang. Selain mengulas perihal pemanggilan mentan RI terkait dengan dugaan kasus korupsi, Detik Pagi edisi tanggal 16 Juni tahun 2023 juga akan mengangkat pembicaraan seputar jagad sosial media yang masih diramaikan dengan pembicaraan pameran Van Gogh Live yang resmi hadir di Jakarta mulai tanggal 7 Juli mendatang. Dikenal sebagai tur terobosan yang menakjubkan, hal ini disambut meriah oleh warganet, terutama bagi para pecinta seni. Selalu hadir menemani sarapan informasi detikers, detik pagi tayang langsung, live streaming, pada Senin Jumat, pukul 8.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan tiktok detik.com. Pagi ini akan banyak pembahasan menarik, detikers bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat. Pendengar Merasa diusik, Mahfud menunda akan gugat balik perkomhan 5 rupiah miliar. Menko Polhukam Mahfud MNE akan menggugat balik perhimpunan korban mafia hukum dan ketidakadilan perkomhan soal mengomentari putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, PNJAKPUS, soal penundaan pemilu. Mahfud merasa terusik atas gugatan perkomhan. Awalnya Mahfud menertawakan perkomhan yang menggugat 1,02 miliar rupiah. Mahfud mengatakan perkomhan organisasi yang tidak pernah dia dengar kiprahnya, tapi tiba-tiba menggugat ke PNJAKPUSAT. Mahfud pun heran dianggap melawan hukum usai mengomentari putusan pengadilan. K, satu organisasi yang bagi saya tak pernah didengar kiprahnya, yakni perhimpunan korban mafia hukum dan ketidakadilan, perkomhan, tiba-tiba menggugat saya sebagai Menko Polhukam ke pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Katanya, saya telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengomentari putusan PNJAKPUS yang memenangkan gugatan partai prima untuk menunda tahapan pemilu, kata Mahfud, dalam keterangannya. Loh, masak mengomentari putusan pengadilan dianggap pembuatan melawan hukum, hak perdata apa yang dimiliki oleh perkomhan atas komentar fonis PN itu? Ada puluhan orang tiap hari yang mengomentari putusan pengadilan, tapi tak pernah ada yang dianggap perbuatan melanggar hukum, sambungnya. Mahfud mengakui menyampaikan pernyataan soal putusan PNJAKPUS keliru dan salah kamar. Mahfud pun menjelaskan maksudnya. Itu kamar hukum administrasi kok dibawa ke kamar hukum perdata? Di dalam hukum administrasi partai prima sudah kalah dibawa selu dan dipitiun, tapi kok dibawa lagi ke pengadilan negeri? Ya salah, bagi saya itu permainan hukum, ucapnya. Makanya saya bilang KPU harus naik banding dan kita akan melakukan perjuangan politik untuk menyelamatkan agenda konstitusional. Hukum pemilu adalah hukum administrasi negara dan hukum tata negara, tak bisa diputuskan oleh pengadilan umum. Itu kompetensinya Bawaslu dan Pitiun. Lanjut Mahfud. Mahfud juga menyebut banyak pimpinan parpol yang sudah lolos verifikasi mengomentari putusan PNJAKPUS. Mahfud heran mengapa cuma dirinya yang digugat. Lagi pula yang berkomentar begitu atas putusan PNJAKPUS itu kan hampir semua pimpinan parpol utama yang sudah lolos verifikasi. Banyak juga politisi, akademisi, pengamat dan media mainstream yang mengomentari bahwa putusan itu salah. Mengapa mereka tidak digugat juga sekalian kalau itu dianggap melanggar hak perdata perkomhan? Buktinya juga pada tingkat banding putusan PN itu dibatalkan seluruhnya oleh pengadilan tinggi yang berarti komentar publik itu benar secara hukum. Paparnya, dia mempertanyakan legal standing perkomhan yang memposisikan memiliki hak perdata yang dirugikan. Karena merasa diusik, Mahfud akan menggugat balik perkomhan 5 miliar rupiah. Apa legal standing perkomhan merasa punya hak perdata atas hak publik untuk berstatmen? Oleh karena mengusik saya, maka saya akan gugat balik perkomhan dalam gugatan rekonvensi sebesar 5 miliar rupiah dengan putusan provisi sita jaminan, kata Mahfud. Mahfud MD digugat sejumlah warga yang tergabung dalam perhimpunan korban mafia hukum dan ketidakadilan perkomhan sebesar 1,02 miliar rupiah. Perkomhan menilai Mahfud MM melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengomentari putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, PNJAKPUS, soal penundaan pemilu. Berdasarkan website PNJAKPUS yang dikutip detikkom, gugatan itu terdaftar dengan nomor 205pd.g2023pnjk.pst. Duduk sebagai penggugat perhimpunan korban mafia hukum dan ketidakadilan perkomhan dengan tergugat pemerintah Republik Indonesia Cik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Pohukam, Republik Indonesia. Berikut petitum perkomhan, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menghukum tergugat untuk meminta maaf secara terbuka disaksikan oleh penggugat dalam waktu 1x24 jam setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar rupiah, rupiah, 25 juta, 25 juta rupiah. Menghukum tergugat membayar kerugian imaterial sebesar rupiah, 1 miliar, 1 miliar rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan. Pendengar! Mereka yang bahagia usai MK putuskan sistem pemilu tetap terbuka? Mahkamah Konstitusi, MK, memutuskan sistem pemilu tetap pada proporsional terbuka atau coblos caleg. Putusan ini merupakan kabar gembira bagi sejumlah pihak termasuk partai-partai di parlemen. Apa kata mereka? Sidang putusan gugatan pemilu itu digelar MK. Sidang dihadiri delapan hakim dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam putusan itu, hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi, MK, menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup. Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang, ujar hakim MK Saldi Isra. Oleh sebab itu, MK memerintahkan tiga langkah dalam memerangi politik uang. Pertama, parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua, penegakan hukum harus dilaksanakan. Tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, ujar Saldi. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang. Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society, dan masyarakat. MK menyatakan tegas politik uang tidak dibenarkan sama sekali. Politik uang lebih karena sifatnya yang struktural, bukan karena sistem pemilu yang digunakan. Tidak bisa dijadikan dasar karena sistem pemilihan tertentu, bebersal di Isra. Suara partai-partai di parlemen partai-partai di parlemen gembira dengan putusan MK tersebut. Mereka menilai apa yang diputuskan MK sudah menjadi harapan rakyat. Simak rangkumannya. Sekjen Pannedi Suparno menilai putusan MK tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, memilih langsung sudah menjadi hak masyarakat. Bagi panputusan ini sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sejalan dengan konsep demokrasi yang kita bangun di Indonesia bahwa one man, one forte, one value. Dengan keputusan ini masyarakat bisa memilih langsung siapa yang dikehendakinya untuk duduk di lembaga legislatif, kata Edi dalam keterangannya. Edi pun mengajak semua pihak untuk melanjutkan tahapan pemilu. Dia berharap pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Mari kita lanjutkan tahapan pemilu 2024 ini. Semoga berjalan lancar dan partai politik bisa menjalankan tugasnya untuk menghadirkan kandidat terbaik, dan masyarakat bisa berdaulat secara penuh memilih siapa yang dikehendakinya untuk menjadi anggota legislatif, tuturnya. Senada dengan PAN, PKS menyebut putusan MK merupakan kemenangan bagi rakyat. PKS menilai MK telah menyelamatkan konstitusi. Keputusan MK ini adalah kemenangan untuk rakyat Indonesia. Sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi, MK telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menyelamatkan demokrasi, kata juru bicara PKS Pimpin Sopian saat dihubungi. Pimpin mengatakan keputusan itu adalah kabar baik untuk rakyat Indonesia. Dia menyebut keputusan MK dapat membuat kekuatan PKS dapat bekerja optimal. PKS menerima keputusan ini dengan suka cita. Keputusan MK ini akan membuat tiga kekuatan PKS optimal bekerja, yaitu soliditas struktur, militansi kader, dan totalitas caleg, tuturnya. Begitu juga P3 yang mengaku bersyukur atas putusan MK tersebut. Putusan MK ini sesuai dengan harapan publik. Alhamdulillah, bersyukur. Ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan kedaulatan rakyat makin kuat, kata Sekjen P3 Arwani Tomafi kepada wartawan. Ketua DPP P3 Ahmad Baidrowi, Awik, menambahkan putusan MK itu menutup spekulasi yang ada terkait sistem pemilu. Dia berharap penyelenggaraan pemilu bisa fokus. P3 menghormati putusan MK yang konsisten dalam penerapan sistem terbuka yang sudah diterapkan sejak pemilu 2009. Maka kini tak ada lagi spekulasi terkait sistem pemilu. Sehingga penyelenggara pemilu bisa lebih fokus tanpa terbayangi oleh perubahan sistem, ujarnya. Sementara Ketum Partai Golkar Air Langga Hartarto Menil. Ai putusan itu sudah tepat. Penolakan ini berarti bahwa sesuai UU Pemilu 2017, maka sistem pemilu proporsional terbuka tetap akan berlaku pada pemilu 2024 mendatang. Ini sebuah keputusan yang tepat dan juga keputusannya memperhatikan aspirasi masyarakat, kata Air Langga dalam keterangannya. Air Langga juga meminta kepada semua pihak untuk tetap menghormati keputusan MK tersebut, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita semua menghormati bersama keputusan ini untuk mendorong pemilu yang tertib, aman dan adil, ucapnya. Waketum Gerindra Habibur Rahman menyebut keputusan itu bukan hanya menolak sistem coblos gambar partai, tetapi juga memperkuat sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Justru kalau melihat pertimbangannya bukan hanya menolak permohonan pemohon tetapi justru memperkuat sistem pemilu proporsional terbuka ini, kata Habibur Rahman saat dihubungi. Habibur Rahman mengatakan hakim juga menilai sistem pemilu tak perlu terlalu sering berubah dan mendadak. Dia juga menyebut MK menyatakan tidak ada relevansi antara politik uang dengan sistem pemilu. Misalnya tadi dalam pertimbangan disebut bahwa sistem pemilu tidak perlu terlalu sering berubah dan kalau mau berubah pun jangan terlalu mendadak. Lalu juga ada catatan tidak ada relevansi antara politik uang dengan pilihan sistem pemilu, tidak ada relevannya antara ancaman Nenkari dengan sistem proporsional terbuka, katanya. Di satu sisi, Nasdem sudah meyakini keputusan ini sejak awal. Dia yakin sistem pemilu tidak akan berubah seiring tahapan pemilu 2024 yang mulai berjalan. Sejak awalkan kita sudah yakini ketika tahapan pemilu sudah berjalan, itu sangat tidak mungkinlah kemudian ada perubahan di tengah jalankan, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali. Kemudian Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai dengan adanya keputusan ini kuaspadaan pemilu telah selesai. Dia bersyukur dengan keputusan MK ini. Hari ini DPP PKB bersyukur menyambut baik dan berterima kasih atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak secara lengkap seluruh gugatan dari pihak menyangkut keinginan merubah sistem pemilu secara tertutup dalam pilek yang akan datang, kata Cak Imin dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat. Teman-teman seluruh caleg menjadi bersyukur dan siap melanjutkan proses pemilihan legislatif sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, ujarnya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBA turut mengomentari putusan MK. SBA bersyukur MK telah mengambil keputusan tersebut. Saya bersyukur kehadirat Allah SWT selamat serta terima kasih kepada MK YG telah mengambil keputusan YG jernih benar. Saya yakin putusan Mahkamah Konstitusi YG tetap memperlakukan sistem proporsional terbuka ini sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, kata SB di akun Twitter resminya. Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau HAYE juga menyambut baik putusan MK. HAYE menyebut keadilan berpihak kepada kedewasaan demokrasi. Alhamdulillah, hari ini Mahkamah Konstitusi menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka pada pemilu 2024. Keadilan berpihak pada kedewasaan demokrasi, hak rakyat dalam amanat reformasi, kata HAYE dalam cuitan di Twitter. Kemudian PDIP, satu-satunya partai yang mendukung proporsional tertutup menerima keputusan itu. PDIP tegak lurus dengan keputusan MK. Tanggapan PDIP terkait putusan MK yang menetapkan terkait dengan judicial review sistem pemilu yang diputuskan proporsional terbuka. Pertama kami menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi, MK, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam konferensi pers. Hasto mengatakan pihaknya percaya dengan sikap kenegarawanan para hakim MK dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, Hasto menyebut sejak awal, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sejak awal PDIP percaya sikap kenegarawanan hakim MK mengambil keputusan terbaik, melihat seluruh dokumen otentik terkait amandemen WD 1945 yang tadi jadi konsiderat MK mengambil keputusan. Kemudian kajian bersama atas. Sistem proporsional terbuka maupun tertutup yang keduanya sama-sama mengandung plus minum dalam pemilu, jelasnya. Pendengar, Syahrul Yassin buka suara soal isu politik dugaan korupsi di Kementan. Syahrul Yassin Limpo mengatakan banyak yang mengaitkan penyelidikan korupsi di Kementan dengan politik. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan banyak pihak yang mengaitkan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan pemanggilan dirinya ke KPK dengan politik. Namun, Menteri dari Nasdem itu mengatakan akan menjalani seluruh proses hukum dan berharap hukum ditegakkan dengan benar. Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan kerendahan hati, sebagai warga negara biasa saya akan menjalani seluruh aral rintang ini. Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga kedepan hukum dapat ditegakkan dengan benar, kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat, 16.6. Ia pun menegaskan akan bersikap kooperatif dengan KPK. Namun, kata Syahrul, ia tak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini karena sedang menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India. Setelah itu, ada rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerjasama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian. Syahrul mengatakan telah meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada 27 Juni 2023. Jadi, kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun demikian, kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, ucapnya. Ia mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Syahrul meminta publik tidak mengambil kesimpulan sebelum ada informasi resmi dari lembaga antiraswa itu. Perlu juga sama-sama kita pahami, proses hukum di KPK saat ini berjalan di tahap penyelidikan. Hal itu berarti penyelidik mencari peristiwa yang diduga tindak pidana. Saya mengajak, mari kita hormati proses yang berjalan di KPK tersebut dan tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK, katanya. Adapun Ketua KPK Firly Bahuri sebelumnya menyatakan KPK bakal mengungkap semua dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan. Nanti kita akan ungkap semua, ya. Pada saatnya kita sampaikan, ujar Firly di gedung KPK, Jakarta. Firly membantah pengusutan dugaan korupsi di Kementan syarat kepentingan politik kelompok tertentu. Dia mengklaim KPK adalah lembaga negara yang dalam melakukan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Dengan kekuasaan saja tidak berpengaruh, apalagi isu dan fitnah karena dia bekerja profesional. Karena batas-batas profesional itulah maka dia harus mempertanggungjawabkan, ucapnya. KPK tengah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi di Kementan RI. Sejumlah pihak yang tidak disebut identitasnya telah dimintai klarifikasi. Menurut informasi hasil gelar perkara yang diterima ke Indonesia, pimpinan KPK menyepakati Yassin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Pendengar KPK, Syahrul Yassin Limpo minta pemeriksaan ditunda jadi 27 Juni, KPK mengungkapkan mentan Syahrul Yassin Limpo telah meminta pemanggilan ulang pada 27 Juni 2023. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Gufron mengungkapkan Menteri Pertanian, mentan Syahrul Yassin Limpo minta pemeriksaan dijadwalkan ulang pada 27 Juni 2023. Menurut keterangan Syahrul, ia saat ini sedang bertugas ke India. Yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan terjadwal kegiatan ke India. Ia meminta agar ditunda pemeriksaannya ke tanggal 27 Juni, kata Gufron kepada CNN Indonesia. Jumat 16 Juni, Syahrul pun menjelaskan alasannya tidak bisa memenuhi panggilan KPK hari ini. Dia berkata keikut sertaannya di acara G20 di India, hari ini, bagian dari rangkaian tugas negara. Selain acara G20 di India, Syahrul menyebut ada rencana kunjungan ke Cina dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerjasama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian. Jadi, kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun demikian, kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023, kata Syahrul dalam keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia. Pada hari ini, KPK memanggil Syahrul terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan. Namun, Syahrul tak bisa memenuhi panggilan karena menghadiri acara Agriculture Minister's Meeting G20 di India. Beliau menghadiri Agriculture Minister's Meeting G20 di India, ujar Koordinator Humas Kementan Arief Cahyono. Adapun Ketua KPK Firly Bahuri sebelumnya menyatakan KPK bakal mengungkap semua dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan. Nanti kita akan ungkap semua, ya. Pada saatnya kita sampaikan, ujar Firly di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Firly membantah pengusutan dugaan korupsi di Kementan Sarat Kepentingan Politik Kelompok Tertentu. Dia mengklaim KPK adalah lembaga negara yang dalam melakukan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Dengan kekuasaan saja tidak berpengaruh, apalagi isu dan fitnah karena dia bekerja profesional. Karena batas profesional itulah maka dia harus mempertanggungjawabkan, ucapnya. KPK tengah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi di Kementan RI. Sejumlah pihak yang tidak disebut identitasnya telah dimintai klarifikasi. Menurut informasi hasil gelar perkara yang diterima CNN Indonesia. Kom, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Syahrul Yasin Limpo telah buka suara dan mengaku tidak mengerti dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Saya enggak ngerti itu, kata dia usai meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pendengar, skandal suap masa jauh ini, 8 tahun bui untuk Hakim Agung, penyuap dan PNS. KPK telah menetapkan 17 orang jadi tersangka suap Hakim Agung. Di antaranya sudah diadili dan terakhir pengadilan negeri PN, Bandung menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara untuk PNS Ma, Desi Yustria. Berikut fonis yang dijatuhkan di kasus itu sebagaimana dirangkum detikkom, Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. 1. Hakim Agung Sudrajat Dimyati, SD, difonis 8 tahun penjara. Hukumannya jauh di bawah tuntutan jaksa KPK selama 13 tahun penjara. 2. Hakim Agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah. Kini masih diadili di PN Bandung. 3. Hakim Eli Tripangestu, ETP, status terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. Eli merupakan asisten Hakim Agung Sudrajat Dimyati. 4. Hakim Prasetyo Nugroho, status terdakwa. Prasetyo merupakan asisten Hakim Agung Gazalba Saleh. 5. Hakim Edy Wibowo, status terdakwa. Edy merupakan asisten Hakim Agung Takdir Rahmadi. 6. Hakim Prof. Dr. Hasbi. Saat ini sedang mengajukan praperadilan. Prof. Hasbi merupakan sekretarisma dan kini mengajukan cuti besar. Kluster PNS. 1. PNS Ma, Desi Yustria, D.Y., difonis 8 tahun penjara. Perannya sebagai kurir suap. Anehnya, hukuman Desi disamakan dengan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. 2. PNS Ma, Muhajir Habibi, M.H., status terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. 3. PNS Ma, Nurmanto Akmal, Na, difonis 4,5 tahun penjara. 4. PNS Ma, Albasri Abe, status terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. 5. Staf Ma, Redi Nova Sriza, status terdakwa. 1. Pengacara Yosep Parera, YP, dihukum 8 tahun penjara. Yosep berperan sebagai penghubung dari pengusaha penyuap kemah. Meski sebagai perantara, hukumannya disamakan dengan hukuman Sudrajat Dimyati. 2. Pengacara Eko Suparno S. difonis 5 tahun penjara. Peran Eko adalah kurir yang mengestafetkan uang ke Desi. Serah terima keduanya yang membuat KPK menangkap basah skandal tersebut. 3. Dadan Tristatusnya tersanga dan ditahan KPK pada selasa 6 per 6. Kluster Penyuap 1. Pengusaha Heryanto Tanaka, HT, status terdakwa dan dituntut 8,5 tahun penjara. 2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Suyanto, IDKS, status terdakwa dituntut 8 tahun penjara. 3. Ketua Yayasan, Wahyudi Hardy, status terdakwa dan sedang disidangkan. Anda sedang mendengarkan berita utama dari Breakers Radio. Baik sahabat inspirasi, Jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali. Eh condet, makan apa condet? Eh ada obang jonok ini nih, habis makan bubur. Makan bubur? Kok sampah berserakan seperti ini? Abisnya sih, tempat sampahnya kan jauh. Jadi condet males buang sampah, harus berjalan jauh kan? Loh, ya gak boleh begitu. Harusnya gimana? Selain menjemmari lingkungan, buang sampah sembarangan menyebabkan datang nyakuman atau penyakit. Nah, sebaiknya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya, condet baru tahu. Muffin condet ya. Iya, gak apa-apa condet. Sahabat inspirasi, hindarilah membuang sampah di sembarang tempat, karena disamping menyebabkan pencemaran lingkungan, sampah juga bisa menyumbat aliran air, sehingga banyak terjadi longsor, air sungai yang meluap, serta mempermudah datangnya penyakit. Jadi, sebelum itu terlanjur, mari kita jaga lingkungan dan keluarga kita, agar tetap sehat dan terhindar dari musibah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Rekas Radio Sahabat Inspirasi Media Hiburan dan Informasi Iiii, kok sedih kali sih? Kasian ya, dia gak cukup kalin bajunya. Coba aja ya, dia kasih tahu alam masyarakat, dia wataknya ini deh. Masya Allah Atun, kok nontonnya yang begini sih? Gak baik loh. Ini Kakak Silau, kasihan loh, dia itu miskin, gak punya baju yang cukup. Iya, tapi ini bukan tontonan yang baik untuk Katun. Gimana kalau Watun ikut Kakak Silau baca buku aja? Mau gak? Selalu deh ya, kalau Watun nonton, pasti ada Kakak Silau. Ih, gak Kakak Silau, condet, sama aja. Padahal kan Mama udah kasih nonton Atun. Udah, Mama memang udah izinin Atun untuk nonton. Tapi gak boleh berlebihan, karena gadget, gak baik untuk anak, seusia Atun. Yuk, Atun ikut Kak Silau yuk. Nanti, kasih lo janji deh, akan kasih Atun es krim. Atun mau? Hah, yaudah Atun mau. Smart Parents, memberikan gadget yang berlebihan pada si kecil dapat berdampak buruk pada perkembangan dan pertumbuhannya. Penelitian di Beer Store University pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa penggunaan gadget berlebihan pada anak yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko depresi, gangguan kecemasan, kurang perhatian, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Nah, wajib bagi Smart Parents untuk terus mengawasi dan memimbing si kecil dalam penggunaan gadget ya. Masa depan anakmu ada di tanganmu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio Sahabat Inspirasi Media Hiburan dan Informasi Giyak, Giyak, ya ampuni anak dipanggil dari tadi, malah asik dengerin musik. Oi, Giyak! Eh, eh, apa sih mbak? Kagetin aja. Udah matiin air belum? Eh, iya bentar-bentar mbak, lupa, belum dimatiin airnya. Nah, kebiasaan kan, lain kali jangan dibiasakan telat mematikan air, karena nanti kalau kamu kehabisan air, kamu tidak dapat mencuci baju ataupun mandi. Yah, si ibu, kenapa lagi sisa manet didikannya? Ibu, ada apa sih ribut-ribut? Kalau memang dia nggak mau lagi, si ini tak pacarin aja kencara-kencara ada istri muda. Ah, bapak nih, berani ya. Menurut data National Geography, data center menerangkan bahwa sekitar 97% ketersediaan air di bumi ini adalah air asin. Dan air asin sangat sukar untuk kita konsumsi. Jika dihitung-hitung, sekitar 97% ketersediaan air ada di laut, dan berarti sisanya sekitar 3% adalah air tawar. Jadi, sangat penting bagi kita untuk menghemat air, karena kelangsungan hidup anak cucu kita terletak di tangan kita. Hemat air, hemat biaya. iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Rekas Radio, sahabat inspirasi, media hiburan, dan informasi. Terima kasih. Ya ampun, gemes, keren banget sih itu Cogan, pengen aku colik, terus, ku simpan rapi deh di dalam lemari. Hah, disimpan di lemari? Kamu kira itu Cogan menikap Barbie koleksinya si Rika apa? Yang bisa disimpan rapi di lemari, di pajang cantik, dipandang-pandang, terus, dibersihin deh kalau berdebu. Hah, kau aku mah, ku colik, ku sayang-sayang, terus, aku perotin deh uangnya buat ngajakin aku shopping. Halo mamiku sayang. Halo sayang, kamu ngapain aja sih? Kok jam segini, mama lihat WhatsAppnya masih online? Oh, kenapa mau di online? Iya nih mam, dari tadi, mau di itu ngerjain tugas. Banyak banget loh mam, tugas dari dosen. Ya, tadi siang juga ada kumpul sama teman-teman organisasi. Jadinya kan, tugas mau dinumpuk deh mam. Aduh, kasian banget sih anaknya mama. Tetap semangat belajarnya ya anak. Ya sudah, nanti, kalau sudah selesai mengerjakan tugas, kamu langsung istirahat ya. Iya mami, setelah ini Maudie langsung tidur kok. Wah, Maudie, kok kamu pohong sih sama mama kamu? Tahukah kamu, bahaya sering bergadang lama-kelamaan akan mengganggu pola tidur. Dalam jangka panjang, bisa mengganggu pola tidur tersebut loh. Perlu diingat, utang tidur tidak bisa dibayar dalam waktu seketika. Perlu proses yang terbilang panjang untuk memperbaiki pola tidur yang baik. Selain Anda mudah mengantuk dan kelelahan, kurang tidur akibat bergadang juga bisa berpengaruh pada kondisi emosi dan psikologis. Kebiasaan sering bergadang diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai macam penyakit, seperti penyakit diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, jantung, penuaan dini, mudah lupa, dan lain-lain. Jadi, hentikan kebiasaan bergadang jika bukan dalam keadaan genting dan darurat ya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Prekes Radio Sahabat Inspirasi Media Hiburan dan Informasi Sahabat Inspirasi Kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari Dunia Olahraga Pendengar Spanyol tantang Kroasia di final UEFA Nations League, Spanyol mengandaskan perlawanan Italia di semifinal berkat gol penentu Joselu Jelangbubaran. Spanyol kandaskan perlawanan Italia gol kemenangan dicetak Joselu Larroja tantang Kroasia di final UEFA Nations League. Spanyol memastikan kelolosan ke final UEFA Nations League selesai menang 2-1 atas Italia Jumat 16 Juni dini hari WIB tadi. Di semifinal yang digelar di Stadion de Grohl's Feste, NCD semalam, Spanyol unggul cepat di menit ketiga berkat gol Yeremi Pino, namun itu bisa disamakan oleh penalti Ciro Immobile 8 menit berselang. Italia sejatinya sempat berbalik memimpin seturut gol Davide Fratesi di menit ke-21, namun itu dianulir VR. Larroja pada akhirnya mendapatkan gol kemenangannya melalui sontekan pemain pengganti Joselu Jelangbubaran, dengan ia memanfaatkan bola liar hasil tendangan Rodri untuk sekaligus memperdaya keeper Unai Simon. Kemenangan ini mengantar Spanyol ke final UEFA Nations League, menjadi yang kedua beruntun setelah edisi 2020-21 lalu. Waktu itu, Spanyol berakhir sebagai runner-up setelah kalah 2-1 di tangan Perancis. Joselu mencetak gol ketiganya dalam penampilan ketiganya untuk Spanyol, dan itu mengantarkan mereka ke final Nations League. Anak asuh Luis de la Fuente akan menghadapi Kroasia di final, yang menurut rencana digelar di Rotterdam pada Senin 19 Juni dini hari WB mendatang. Pendengar, Rudy Garcia resmi jadi pelatih baru Napoli. Napoli resmi menunjuk Rudy Garcia sebagai pelatih baru. Pelatih asal Perancis itu kembali ke seri A setelah 7 tahun. Aurelio de Laurentiis dengan senang hati mengumumkan Rudy Garcia telah ditunjuk sebagai pelatih kepala Napoli. Presiden ingin memberikan sambutan hangat dan mendoakan yang terbaik untuknya, bunyi pernyataan resmi Napoli. Pekerjaan terakhir Garcia sebelum mendarat ke Naples adalah menjadi pelatih Al-Nasr di Liga Arab Saudi, namun ia sudah dipecat pada April lalu. Tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Liga Italia sendiri bukanlah tempat yang asing bagi Garcia. Pelatih 59 tahun itu pernah melatih AS Roma selama sekitar 2,5 musim. Ia membawa Gialorossi menjadi runner-up di bawah Juventus pada musim 2013, 14 dan 2014-15. Pada pertengahan musim 2015-16, ia dipecat usai sederet hasil buruk. Ia meninggalkan Roma di posisi lima klasemen usai hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh laga terakhirnya dan tersingkir memalukan di Coppa Italia dari Spezia. Saat itu, ia digantikan Luciano Spalletti yang kemudian membawa Roma finis ketiga. Uniknya, meski berbeda kondisi, saat ini ia menggantikan posisi Spalletti yang mundur usai membawa Napoli juara seri A musim lalu. Pemilihan García diakini disebabkan keinginan Napoli untuk terus mempertahankan gaya bermain menyerang yang atraktif seperti musim lalu. Sewaktu di Roma, ia juga menerapkan hal serupa. Pendengar Messi diklaim masuk manifest penerbangan Argentina ke Indonesia, Lionel Messi pun bermain penuh saat Argentina berjumpa Australia di China, Reuters. Lionel Messi naik pesawat pribadi, pulang ke Barcelona tidak ikut ke Indonesia dalam tur Asia yang dijalani Timnas Argentina. Reuters. Nama mega bintang Lionel Messi masuk dalam manifest penerbangan Timnas Argentina dari Beijing, China, ke Jakarta. Dalam manifest penerbangan atau daftar penumpang dan awak pesawat terbang yang dikumpulkan sebelum keberangkatan berdasarkan informasi cek masuk penerbangan terdapat nama Messi dalam rombongan Argentina yang menuju ke Indonesia. Hal tersebut sempat lantaran sebuah akun menampilkan deretan nama pemain ofisial dan staf Timnas Argentina yang akan tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat 16 Juni. Dalam manifest penerbangan tersebut, terdapat pula nama pemain Argentina lainnya seperti Alexis McAllister, Facundo Medina, Emiliano Martinez, hingga Nahuel Molina. Messi dinyatakan tidak ikut dalam tur Asia ke Jakarta. Media Argentina sudah menyebut perihal ketiadaan Messi dalam laga Indonesia melawan sang juara dunia sejak pekan lalu. Absen dari laga Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Messi akan menjalani istirahat sekaligus liburan sebelum kembali menjalani aktivitas sebagai pesepak bola profesional. Messi disebutkan bakal ke Amerika Serikat pada akhir Juni atau bertepatan setelah kontraknya resmi berakhir dengan PSG. La Pulga akan menandatangani kontrak bersama klub Inter Miami yang berlaga di ajang Major League Soccer MLS. Belakangan tersiar kabar tak hanya Messi yang absen dalam laga tim Merah Putih melawan Albi Sileste, tetapi juga dua veteran Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Mega bintang Lionel Messi terbang dengan pesawat pribadi, bukan menuju Indonesia melainkan ke Barcelona untuk menjalani liburan. Messi, yang mencetak gol dan bermain 90 menit saat tim Nas Argentina mengalahkan Australia, langsung meninggalkan rekan-rekannya setelah laga usai. Jurnalis Argentina Gaston Edul menyebutkan Messi bersama dua pemain senior lainnya, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi, sudah tidak bersama squad tim Tenggo sejak Kamis 15 Juni dalam latihan usai pertandingan di Stadion Pekerja, Beijing. Messi, Di Maria dan Otamendi pulang ke Barcelona dengan pesawat pribadi milik La Pulga. Pelatih Lionel Scaloni menilai tiga pemain tersebut layak mendapat waktu istirahat. Messi, Di Maria dan Otamendi adalah tiga pemain yang sudah ratusan kali membela Albi Sileste. Messi hingga kini sudah 175 kali tampil dengan sumbangan 103 gol, Di Maria mencapai 132 caps dan Otamendi telah menjalani 103 pertandingan. Lantaran tiga pemain kawakan itu tak lagi bersama tim, maka disinyalir Scaloni akan melakukan perubahan susunan pemain saat menghadapi Indonesia pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senin 19 Juni. Seiring dengan santernya kabar Messi tak ke Indonesia beberapa hari lalu, bergaung pula rumor Scaloni bakal menempatkan pemain pelapis ketika menghadapi tim Nas Indonesia. Argentina akan kembali menjalani laga kompetitif pada September 2023 dengan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan. Pendengar Jude Bellingham tak terbebani harga transfernya yang mahal gabung Real Madrid. Jude Bellingham direkrut Real Madrid dengan nilai transfer selangit. Bellingham sadar betul akan ekspektasi yang akan mengiringi langkahnya di Madrid. Bellingham gabung Madrid dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang berusia 19 tahun itu direkrut dengan nilai transfer mencapai 103 juta euro. Menurut data yang dilansir Transfer Mark, Bellingham jadi pemain termahal kedua dalam sejarah transfer Madrid. Pemain tim Nas Inggris itu ada di belakang Eden Hazard yang direkrut Madrid dari Chelsea senilai 115 juta euro pada 2019. Bellingham mengaku tak ambil pusing dengan nilai transfernya. Bagaimanapun dia mengaku sudah terbiasa dengan tekanan. Tekanan selalu mengikuti saya kemanapun dan ekspektasi ke saya juga selalu tinggi. Saya harap pengalaman saya akan membantu mengatasi tekanan ini ujar Bellingham di situs resmi klub. Saya selalu belajar dan saya kira saya tidak akan punya masalah. Harga transfer tidak terlalu membuat saya khawatir dan saya bahkan tidak tahu soal itu. Saya cuma ingin membantu Madrid untuk jadi yang terhebat dan saya harus membuktikannya di lapangan karena saya bukan akuntan atau pengacara kata Jude Bellingham. Pendengar Alejandro Garnacho debut untuk timnas Argentina debut pakai nomor 28 karena Cristiano Ronaldo Reuters debut buat timnas Argentina di level senior baru saja dilakoni Alejandro Garnacho Fans berspekulasi mengenai nomor punggung yang dipakainya berkaitan dengan Cristiano Ronaldo Partai Friendly Argentina versus Australia di Cina menjadi momen debut Garnacho Winger 18 tahun dari klub Manchester United itu sebelumnya sudah tampil 5 kali untuk Argentina U20 Alejandro Garnacho sebenarnya lahir di Spanyol Ia pun berkesempatan membela timnas senior tanah kelahirannya Apalagi Garnacho pun sempat main di Spanyol U18 Namun di level senior Garnacho lebih memilih untuk tampil bersama Argentina yang merupakan asal negara ibunya Setelah debutnya pada bulan Maret tertunda akibat cedera caps perdana kini akhirnya ia torehkan Di atas lapangan workers stadium Alejandro Garnacho masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua Adalah Nicholas Gonzalez yang ia gantikan Dalam aksi debutnya tersebut Alejandro Garnacho terlihat memakai nomor punggung 28 Nomor tersebut memunculkan spekulasi di antara fans Garnacho memilihnya karena Cristiano Ronaldo Menilik data transfer Mark nomor 28 memang pernah dipakai Cristiano Ronaldo di awal karir sepak bola Ia menggunakan nomor punggung 28 ketika menembus squad utama Sporting CP dari Tim B di musim 2002 2003 Garnacho sendiri diketahui turut mengidolakan Cristiano Ronaldo Semasa keduanya membela Manchester United Alejandro Garnacho bahkan pernah minta izin ke Sierra 7 untuk memakai selebrasinya ketika merayakan gol perdana buat setan merah Pendengar Tanpa Messi Kapan Argentina datang ke Indonesia Reuters Tim Nas Argentina selanjutnya akan melawan Tim Nas Indonesia di Laga kedua FIFA Matchday Dipastikan tanpa Lionel Messi Kapan Albi Sileste terbang ke Jakarta Argentina baru saja melakoni laga perdananya di FIFA McDi kontra Australia Albi Sileste mengalahkan Soceros 2-0 di Walker's Stadium Beijing China Kamis 15 Juni Menurut laporan TC Sports Argentina langsung menjalani latihan usai laga melawan Australia Agenda berikutnya tentu saja terbang ke Jakarta Kapan Argentina terbang ke Jakarta TC Sport mengabarkan besok tim Tenggo akan terbang ke Jakarta Kapan yang dimaksud besok Jurnalis TC Sport Gaston Edul mengabarkan informasi tersebut pada tengah malam di China Artinya besok yang dimaksud bisa berarti hari Sabtu 17 Juni Selain itu memang tak ada jadwal penerbangan Beijing ke China pada Jumat 16 Juni Mengintip Flight Radar penerbangan Beijing ke Cengkareng baru ada pada Sabtu 17 Juni pukul 14 40 sore waktu setempat Dengan estimasi penerbangan 6 jam maka squad tim Argentina bisa tiba di Indonesia pukul 19 40 waktu Indonesia Barat Yang pasti squad timnas Argentina sendiri tidak akan datang bersama Lionel Messi ke Jakarta Pemilik 7 Ballon Door itu akan lanjut berlibur usai menjalani musim kompetisi 2022 2023 Terima kasih telah mendengarkan berita sore yang dipersembahkan oleh Breakers Radio Kita akhiri berita sore ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton